Ya, kita mulai pembahasannya, udah sampe mana sebelumnya? Bentar, Sad Kita kemarin telah membahas tentang fikir, perkembangan fikir di masa para sahabat, masa para sahabat, para khulafah Urosidin Lihat halaman 61 Ya, kita mulai pembahasannya Kita telah membahas juga tentang pengembangan fikir di masa sigurus sahabi, wakibarul tabi'in Ya, di akhir-akhir zaman sahabat dan awal-awal masa tabi'in Kita telah membahas mufti-mufti yang ada, yang tersebar di negara-negara Arab Seperti Kufah, Basrah, Syam Kurusan Mesir Yang mana itu telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu Sekarang lihat halaman 78 Ya, lihat paragrafnya Kemudian, semakin Berpencarnya para sahabat ke negara-negara lain Dan semakin renggang komunikasi antara mereka Karena saking jauh, belum ada elektronik Jadi banyaknya juga Kemudian semakin Sulit komunikasi Kemudian di dalam ilmu hadis Semakin banyak hadis-hadis Palsu dari orang-orang orientalis Ya, semakin banyak hadis-hadis yang do'if Sampai Semakin sulit, semakin banyak hadis-hadis palsu Seperti Walau bi-sin, ya, utlubul ilmah Walau bi-sin, ya, sampai ke negara-negara Cina Kemudian misalnya Banyak, ya Hadis-hadis palsu Yang dibuat, baik itu dari orang orientalis Atau orang-orang yang membenci Islam Ya, ataupun hadis-hadis do'if Saking jauhnya Jadi ada orang-orang yang Lemah akalnya Kemudian mengambil hadis Kemudian menjadi do'if Maka disini para ulama menjadikan Surut Membuat surut atau syarat-syarat Yang membolehkan seorang mengambil Hadis dari Para sahabat Wafihaidat da'ur iftaraqal muslimin Iftaraqal muslimun ila to'a'ifinu ahzab Nah, di masa ini juga Muncul banyak Apa To'ifah Ya, banyak Firkoh-firkoh Ya, banyak golongan-golongan Kenapa? Karena Khulafah Orosidin telah Telah meninggal semua Jadi diambil Di masa Sekarang berada di masa Kekhalifahan Dinasti Umawiyah Ya Maka disitu muncullah Firkoh-firkoh sesat Khawarij Ya, disebutkan disini Seperti al-sunnah wal-jamaah Itu yang Torikoh Para sahabat Torikoh para sahabat Kemudian Khawarij Ya, yang paling Firkoh sesat yang paling tua Maksudnya yang paling pertama muncul Itu Khawarij Ya Kemudian Syiah Ya, itu pada Dinasti Fatimiyah Ya, setelah Dinasti Abasyah Dan Semacamnya Kenapa? Karena para Khulafah Orosidin Telah meninggal Dan Umar bin Khotob Ya, yang disebut Sebagai Al-Faruk Telah meninggal Dan itu Menjadi pembuka Ya, maksud Meninggalnya beliau itu Membuka Celah Ya, untuk Masuknya Pemikiran-pemikiran Sesat Waqana lihadal khilafat Asharun kabirun Al-Fikhi Ya, begitu juga Banyaknya Perbedaan Firkoh-firkoh Di dalam akidah ini Memberikan Memberikan dampak juga Untuk Ilmu Fikhi Ya, contohnya Syiah Ya Usul-usul mereka Ya, bagaimana mereka Mengambil hadis Ya, ada orang Syiah yang gak mau Mengambil hadis Dari para sahabat Semuanya Orang Syiah ini Tidak mau mengambil Dari para sahabat Kecuali Fatimah Ya Ali Terus Migdad Dan Sedikit Dari kalangan Para sahabat Salman Afarisi Mereka masih Mengambil Ali Ya, mereka Mengambil Kemudian Migdad Migdad bin Aswad Mereka Mengambil Khadijah Fatimah Mereka mengambil Ada pun Selainnya Maka Mereka gak Mengambil Kenapa Karena menurut mereka Semua para sahabat itu Murtad Setelah Peninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sangat sedikit Hadis-hadis Yang mereka Dapati Kenapa Karena Yang diriwayatkan Abu Hurairah Diriwayatkan Abdullah bin Umar Diriwayatkan Aisyah Semuanya Mereka Tinggalkan Karena menurut mereka itu Mereka telah Murtad Dan hadisnya Palsu Waliyah Itulah Sangat berdampak Dengan Fikih Maka lihat Sekarang Solatnya Orang-orang Syiah Bagaimana Ya Hadapnya Boleh gak ke Kaabah Mereka Mengusaf Mengusaf Mereka Tidak ada Mengusaf Kuf Dan Seterusnya Fahum Layak Tamiduna Illa Illa Ala Hadis Lati Ruiyat Antalik Otrah Wa Ahlul Bayit Mereka Tidak mengambil Kecuali Dari Ahlul Bayit Ya Lihat disini Yang Wal khwarid Selahum Ara'u Fil khilafah Mereka juga Khwarid Sini Di dalam Khilafah Islamiyah Mereka Mempunyai Pemikiran Pemikiran Tersendiri Mereka Bahkan Tidak Mau Mantaati Pemerintah Yang Berbeda Pemikiran Dengan Mereka Bahkan Mereka Mengingkari Dan Ya Begitulah Pokoknya Intinya Filkoh Filkoh Sesat Maksudnya Banyaknya Filkoh Filkoh Munculnya Filkoh Filkoh Sesat Misalnya Jahmiah Mu'tazilah Khodariyah Khwarid Syiah Ya Sufi Dan seterusnya Semuanya Itu berdampak Kepada ilmu Fikih Pada zaman Ya Dinasti Umawiyah Ya Pada Dinasti Umawiyah Peninggal Khulafah Orosidin Nah Disini Juga Ada Madrosah Madrosah Ahlul Hadis Ya Jadi Ahlul Hadis Mempunyai Sekolah Maksudnya Dalam Mempelajari Imu Hadis Para Ulama Membangun Ya Disini Para Tabi'in Membangun Sekolah Maksudnya Sekolah Madros Satu Ahlul Hadis Ya Madros Satu Hijaz Ya Yang Mana Disini Mempelajari Atau Ya Mempelajari Bagaimana Bagaimana Syarat Mengambil Hadis Ya Hadil Madrosah Tam Tazu Bikas Rotin Bikas Rotin Ihtimami Bilhadis Wa Riwayah Anir Rasul Ya Yang Mereka Sangat Memperhatikan Hadis Dan Riwayah Dari Rasul Ya Madinah Madinah Adalah Darul Hijrah Wa Markazul Khilafah Ya Yang Yang mana Madinah Ini Adalah Markas Markas Para Khulafah Rasidin Kemudian Pembesar Pembesar Dari Sahabat Jadi Disinilah Dibangun Madrosah Satu Ahlul Hadis Yaitu Berada Sepeninggal Setelah Berakhirnya Masa Ali bin Abi Talib Walidah Kasul Rafiha Ilmu Ya Waruatil Hadis Anir Rasulullah S.A.W. Ya Karnanya Maka Semakin Banyaklah Ilmu Dan Periwayat Periwayat Hadis Pada Zaman Itu Nah Kenapa Para sahabat Membangun Itu Karena Untuk Melawan Orang-orang Yang Membuat Hadis Palsu Ya Untuk Membuat Hadis Palsu Harus Dikencangkan Atau Semakin Kuatkan Atau Dikuatkan Ilmu Ilmu Tentang Hadis Yang mana Disitu Yang mempelajari Hadis Ada Lelaki Perempuan Dan Anak Kecil Ya Disini Wakot Kana Min Ulama'in Min Min Ulama'i Wakot Kana Min Ulama' Wa'asa Wa'asa Tidha Tal Hadil Madrosah Ya Dan Kita Lihat Disini Ulama' Ulama' Dan Asatidha Hadil Madrosah Ya Maksudnya Pengajar-pengajar Di Madros Satu Ahlul Hadis Ya Pada Zaman Tabiin Yaitu Ada Yang masih hidup Di antara Para sahabat Seperti Zaid bin Sabit Abdullah bin Umar Bin Khattab Aisyah Bintu As-Siddiq Ya Jadi Disini Aisyah Yang masih hidup Ya Aisyah masih hidup Ya Disitu Aisyah Meriwayatkan Banyak Hadis Disitu juga Abdullah bin Umar Meriwayatkan Banyak hadis Liat bin Sabit Juga Ya Yang sudah belajar Dari Madrosah ini Ada Sa'ad bin Musayyab Ya Urwah bin Zuber Abu Salamah Bin Abdurrahman Bin Auf Ya Ibnu Ibnu Syihab Az-Zuhri Wa Nafi Maula Ibnu Umar Ya Wa Salim Bin Abdillah Bin Umar Wa Gurulihim Wa Gurulihim Itu semuanya Dari Kalangan Tabiin Wa Kana Fi Makkah Abdullah bin Abbas Nah Tadi di Madinah Sekarang di Mekah Apa ada Abdullah bin Abbas Ya Dan Beberapa Sahabat yang Pindah ke Mekah Keutamaan dari Madrosah Ahlul Hijaz Atau Madrosah Ahlul Hadis Yang pertama Karahatuhum Li Asilati Wa Fardul Masail Wa Dhalika Taksiyan Bir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa An Nabi Sa'id Al-Khudri Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kala La Taqtubu Anni Wa Man Kataba Anni Guiru Qur'ani Falyam Falyamuh Wahad Disu Anni Wa La Haraj Ya Disini Ya Yang pertama Karahatuhum Maksudnya Mereka Enggan Lil Asilah Wa Fardul Masail Ya Untuk Membuat masalah Atau Menanyakan Suatu Hal Tentang Hadis-hadis Ya Karena Mereka Samikna Wa Atokna Ya Jika mendengar Tidak perlu ditanyakan Dan Langsung Mempercayai Dan meliwetkan Hadis tersebut Kepada Orang Selainnya Yang mana Itu Untuk Menjaga Kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak bertanya Kenapa begini Atau Kenapa begitu Ya Bahasanya Dibaitkan Dari Abu Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Janganlah Kalian menulis Dariku Maksudnya Hadis-hadis Tidak usah Ditulis dulu Dihafal saja Maman kata Ba'an Nigoiru Quran Faliyamuh Ya Bang siapa Yang menulis Dariku Selain Al-Quran Faliyamuh Nah disini Pada zaman Nabi Pada Nabi masih hidup Ya Al-Quran Mulai ditulis Di pelepah-pelepah Kurma Atau di lempengan Lempengan batu Nah Maka Nabi Membolehkan Untuk menulis Al-Quran Tapi tidak boleh Untuk menulis Hadis Kenapa Karena takut Tercampur Antara Al-Quran Dan hadis Nanti Malah pas Dijadikan mushaf Malah bercampur Ada hadis Yang masuk Kedalam Al-Quran Nah itu Yang ditakutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam menuliskan Hadis Jadi Dihapal Dan diriwayatkan Kepada Selainnya Yang kedua Maksudnya Memperkuat hadis Dan Berpegang teguh Dengan Ashar Al-Quran 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 Al-Madras Al-Ahli Al-Hadis Al-Mazhab Al-Maliki Al-Syafi Al-Hambali Al-Zahiri Ya Dan Yang telah tumbuh Dari Madras Al-Madras Al-Ahli Al-Hadis Yaitu Ada Madhab Maliki Madhab Al-Syafi Madhab Al-Hambali Dan Madhab Al-Zahiri Tidak ada Madhab Hanafi Kenapa Karena Madhab Imam Abu Hanifah Itu berada Di Kufah Bukan di Madinah Akan tetapi Tiga ulama ini Imam Malik Imam Syafi Dan Imam Ahmad Dan Kemudian Al-Zahiri Ya Ibn Hazam Al-Zahiri Itu semua Tinggal di Madinah Nah Jadi Ya itulah Keutamaan Madras Ahlul Al-Hadis Dan Yang terkenal Di Madinah Ada beberapa Fukoha Maksudnya Ahlul Fikih Ya Yang terkenal Di Di Masa Para Tabi'in Yang pertama Said Bin Musayyab Ini Fukoha Said Bin Musayyab Yang kedua Urwah Bin Zubair Kemudian Al-Qasim Bin Muhammad Bin Abi Bakar Al-Syiddiq Ya berarti Ini Cucunya Kemudian Harijah Bin Zaid Bin Sabit Berarti Anaknya Zaid Bin Sabit Abu Bakar Bin Abdul Rahman Bin Haris Bin Hisham Kemudian Sulaiman Bin Niasar Kemudian Ubaidillah Bin Abdillah Bin Utbah Bin Mas'ud Itu dia tujuh Fukoha Yang terkenal Di kalangan Para Tabi'in Ya Dan mereka semuanya Adalah Keluaran Dari Madruh 1 Ahlul Hijaz Atau Madruh 1 Ahlul Hadis Yang dibangun oleh Para sahabat Seperti Tinggal Khulafa Uroshidin Ya maka Disini Mualif Memberikan Tuljumah Apa itu tuljumah Biografi ya Biografi Tentang Fukoha Fukoha Dari tujuh Fukoha Tersebut Jadi Masing-masing Sebutkan Biografinya Yang pertama Sayyid bin Sayyab Ya Lahir Tahun 13 Hijriyah Sampai 94 Hijriyah Ya berarti Nabi meninggal Ya pada Rahun 11 Hijriyah Berarti Dua tahun Setelah Nabi meninggal Lahirlah Sayyid Bin Musayyab Ini Ya maka Dia tidak melihat Nabi Maka Dimasukkan Ke kategori Ta Tabiin Ini biografinya Kemudian Kita langsung Ke wafatnya Karena biografinya Tidak terlalu Penting Ya Tidak terlalu penting Biografinya ini Kita fokus Kepada Perkembangan Fikih Pada zaman Tabiin saja Jadi kita lihat Meninggalnya Lahirnya Meninggalnya Pada tahun 94 Ya Hijriyah Kemudian Setelahnya Ada Urwah bin Zuber Bin Awam Ya Urwah bin Zuber Kemudian Al-Qasim Bin Muhammad Kemudian Khadijah bin Zaid Kemudian Abu Bakar bin Abdul Rahman Kemudian Sulaiman bin Niasar Kemudian Ubaidillah bin Abdillah Bin Udbah bin Mas'ud Ya Itu dia Semuanya Semuanya Mereka adalah Hasil Atau Ajaran Di Dalam Madruh Satu Ahlul Hadis Madruh Satu Ahlul Hadis Atau Madruh Satu Ahlul Hijaz Yang dibangun oleh Patlah sahabat Nah Lihat disini Kalau di Madinah Itu ada Madruh Satu Ahlul Hadis Atau Madruh Satu Ahlul Hijaz Yang mana mereka Berpegang teguh Dengan Al-Quran Dan Sunnah Maksudnya Mengedepankan Sunnah Sebagai Penafsir Sebagai Jalan keluar Ketika Ada Suatu hal yang Global Di dalam Al-Quran Jadi Pokoknya Setelah Al-Quran Mereka kembali Ke Sunnah Itu Madruh Satu Ahlul Hadis Ada pun Madruh Satu Ahlul Ra'yi Ya Madruh Satu Ahlul Ra'yi Kalau Ahlul Hadis Itu yang Berpegang teguh Pada Hadis Kalau Ahlul Ra'yi Itu Apa Dia Banyak Menggunakan Ra'yun Ra'yun Itu apa Pendapat Pendapat Atau Istihad Ya Pendapat Atau Istihad Nah Disini Ahlul Hijaz Eh Ahlul Kufah Kalau tadi Hijaz Maksudnya Di Mekah Dan Madinah Kalau ini Kufah Itu Berbeda Dari Mekah Dan Madinah Agak jauh Itu dia Namanya Kufah Nah Disini Ada Madruh Satu Ahlul Ra'yi Nah Kebanyakan Di dalam Madruh Satu Ahlul Ra'yi Ini Menggunakan Istihad Menggunakan Kias Sedikit Menggunakan Hadis Bukan Sedikit Akan Tapi Tidak Sebanyak Ahlul Hadis Atau Ahlul Hijaz Akan Tapi Banyak Menggunakan Istihad Baik itu Maslahatul Mursalah Atau Kias Atau Dengan Koidah Koidah Fiqiyah Dan Seterusnya Untuk Menghukumi Sebuah Masalah Itu dia Madruh Satu Ahlul Ra'yi Ya disini Nah Kufah ini Berada di Iraq Yang mana Disitu Disitu Tinggal Tinggalnya Adalah Siapa Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Tinggalnya Di Kufah Dan Ali bin Abi Talib Itu tinggal Di Kufah Ya Berarti Disini Ali bin Abi Talib Belum Meninggal Saat Di Bangunnya Madruh Sah Ahlul Ra'yi Disini Pengajarnya Atau Gurunya Itu adalah Abdullah bin Mas'ud Dan Ali bin Abi Talib Nah Banyak Manusia Atau dari Kalangan Sahabat Dan Tabi'in Yang Belajar Di Madruh Satu Ahlul Ra'yi Tersebut Walaupun Banyak Menggunakan Ra'yun Tapi Ra'yun Disini Ra'yun Yang Kuat Atau Mengikuti Al-Quran Dan Hadis Bukan Ra'yun Yang Asal Buat Atau Mengedepankan Ra'yun Daripada Dalil Bukan Tapi Ra'yun Yang Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Dan Di antara Murid-Muridnya Adalah Al-Qamah An-Nakhoi Al-Aswad Masruk Wasyurayh Wasya'bi Wa Ibrahim An-Nakhoi Wasaid Bin Jabir Itu adalah Para pelajar Atau Sahabat Atau Tabi'in Yang Belajar Pada Madruh Satu Ahlul Ra'yi Di Kufah Kemudian Ada pun Keutamaan Madruh Satu Ahlul Ra'yi Yang Maksudnya Sesuatu Hal Yang Membedakannya Yang Pertama Kas Suatu Tafri Ihim Lifuru Il Masail Al-Fikhiyah Banyaknya Tafri Lifuru Il Masail Fikhiyah Banyaknya Cabang-cabang Atau Permasalahan Yang Mereka Bahas Di Dalam Permasalahan Fikhiyah Jadi Semua Permasalahan Baik itu Kontemporer Semua Permasalahan Cabang-cabangnya Itu Semua Dibahas Di Situ Menggunakan Istihad Menggunakan Kiyas Dan Seterusnya Berbeda Dengan Madruh Satu Ahlul Hijaz Atau Madruh Satu Ahlul Madinah Yang Sebelumnya Mereka Tidak Banyak Bertanya Dan Tidak Banyak Masalah Maksudnya Mereka Hanya Belajar Hadis Dan Permasalahan Inti Yang Telah Dibahas Oleh Rasulullah S.A.W. Ada pun Madruh Satu Ahlul Ra'i Ini Mereka Mencoba Untuk Meneliti Berbagai Masalah-masalah Fikhiyah Yang Kedua Istikhrajul Ilal Al-Aqsiyah Wadaptaha Istikhrajul Ilal Al-Aqsiyah Wadaptaha Watafri'i Alayha Bitadbikitil Kalilal Al-Furu'il Mukhtalifah Lihat Disini Mengeluarkan Ilal Apa itu Ilal Siapa yang Tahu Ada Nggak Yang Tahu Apa itu Ilal Ada yang Tahu Ada yang Tahu Ilal itu Adalah Ilah Maksudnya Sebab 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 Kias Nanti ini Mungkin akan Dibahas Di Usul Fikih Jadi Dari Hadis Itu Dikeluarkan Ilah 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 Atau Hal Yang Menjadi Sebab Untuk Dikiaskan Suatu Hal Dan Dobit Nanti Dari Dobit Dibuat Dibuatlah Doa Bitul Fikhiah Atau Koedul Fikhiah Kemudian Permasalah Permasalahannya Yang mana Nanti Koedah Koedah Itu Atau Ilah Itu Akan Di Implementasikan Atau Diaplikasikan Ke Permasalahan Permasalahan Yang Belum Ada Dalil Membahasnya Seperti Permasalahan Permasalahan Kontem Porer Itulah Dia Keutamaan Ahlul Rah'i Yang Ketiga Kilatul Riwayatihim Kilatul Riwayatihim Lilhadis Nah Ini Kelemahannya Sedikitnya Riwayat Mereka Tentang Hadis Rasulullah S.A.W. Kenapa Berbeda Dengan Madras Atau Ahlul Hijjah Yang Sangat Banyak Riwayatnya Yang Mereka Riwayatkan Kenapa Karena Kufah Ini Jaraknya Agak Jauh Ya Agak Jauh Dari Madinah Dan Mekah Jadi Sumber Yang mana Disitu Tinggalnya Nabi Muhammad S.A.W. Madinah Dan Mekah Itu Jauh Dari Kufah Ini Warizal Likalitas Sadudihim Fi Riwayat Al-Khaufan Nah Sangat Dan Orang-orang Ahlul Madinah Sangat Takut Untuk Meriwayatkan Keluar Mekah Madinah Dan Orang Kufah Juga Sulit Untuk Mengambil Hadis Dari Mekah Madinah Kenapa Karena Ditakutkan Banyaknya Ya Atau Mereka Salah Meriwayatkan Kepada Orang-orang Yang Ingin Membuat Hadis Palsu Hadis Doif Hadis Maudu Dan Selainnya Maka Sangat Sedikit Masukkan Hadis Kedalam Meriwayatkan Ahlu Rokyi Tersebut Ya Walaupun Di Irok Dan Terlebih Lagi Di Irok Ini Banyak Tinggal Orang Zindik Orang-orang Dari Kalangan Ahlu Bidah Ahlu Sesat Seperti Orang-orang Siyah Dan Selainnya Orang-orang Mulhid Orang-orang Orientalis Yang Mereka Memusuhi Islam Dan Ingin Membuat Hadis Hadis Palsu Ya Dan Ingin Membuat Tulisan-tulisan Hadis Palsu Nah Maka Disini Sangat Sedikit Pasokan Hadis Kedalam Madras Atau Ahlu Rokyi Maka Dengan Begitu Adalah Madras Adalah Madhab Muncullah Madhab Al-Hanafiyah Madhab Al-Ahnaf Atau Madhab Hanafi Yaitu Yang Dibangun Oleh Imam Abu Hanifah Yang Mana Disini Imam Abu Hanifah Banyak Menggunakan Istihad-istihad Atau Koidah-koidah Atau Doabit-doabit Fiqhiyah Ilah Ilah-ilah Al-Aksiyah Dibanding Dibandingkan Hadis Dan Doabit-doabit Itu Berjalan Urus Dengan Al-Quran Dan Sunnah Maka Disini Banyak Perbedaan Pendapat Antara Abu Hanifah Dan Ulama Ulama Yang Lain Itulah Dia Sebabnya Mungkin Ini Saja Yang Dapat Disampaikan Untuk Pertemuan Minggu Depan Kita Lanjut Tentang Madhab 1 Ahlu Rokyi Ini Sedikit Lagi Kemudian Kita Disini Ada Beberapa Biografi Dari Madhab 1 Ahlu Rokyi Kemudian Nanti Kita Masuk Ke Pembahasan Selanjutnya Mungkin Ini Saja Yang Dapat Disampaikan Kita Tutup Dengan Doa Firaatul Majlis Assalamualaikum Wabiham Dika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh